Tim Nasi Indonesia bertolak menuju Vietnam guna menjalani leg kedua semifinal piala AFF pada Sabtu siang. Ketua Umum PSSI yang melepas keberangkatan para pemain memastikan telah berkomunikasi dengan AFF dan AFC agar wasit yang ditunjuk memimpin pertandingan bisa lebih adil dan sportif. Tim Nasi Indonesia bertolak menuju Vietnam pada Sabtu siang menggunakan pesawat charter dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rombongan diperkirakan tiba pada sore hari. Dendy, Sulistiawan, dan kawan-kawan akan melakukan leg kedua semifinal piala AFF 2022 di Stadion Nasional Maidin Senin malam waktu setempat melawan tuan rumah Vietnam. Skuad Garuda butuh minimal hasil imbang satu-satu untuk lolos ke final. Hasil imbang di kandang harus segera dilupakan demi tunaikan target juara yang diusung. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang melepas keberangkatan pemain optimistis, merah putih, mampu membukam Vietnam di kandang. Iryawan berpesan agar skuad asuhan Sinteyong bermain disiplin dan tidak mudah terpancing provokasi kugulawan. Agak kecewa juga kita dengan kepimpinan wasit kemarin. Saya minta nanti mungkin dari AFF atau AFC bisa menaruh wasit yang betul-betul bisa netral. Ya kita tidak menuduh dia ke Vietnam, tapi yang jelas pelanggaran kan jelas kelihatan. Itu tadi kita diskusi dengan pelatih. Ini harus tidak terjadi lagi di Vietnam nanti. Anak-anak cukup bagus, saya rasa pembunuhan meningkat. Kita harapkan nanti di Vietnam bisa mencapai hasil yang seharapan kita. Indonesia butuh minimal hasil imbang satu-satu untuk lolos ke final. Pemenang laga ini akan bentrok kontra pemenang partai Thailand versus Malaysia untuk gelar juara. Angga Nuriski, Sultoni, Kompas TV, Jakarta Sultoni, Kompas TV, Jakarta